ya baik untuk menginstall Android Studio penyiap Android Studio hanya memerlukan beberapa klik saja pertama pastikan Anda mendownload Android Studio versi terbaru Hai eh Anda tinggal klik saja ya link ini ya klik Hai Anda akan dibawa ke halaman untuk mendownload Android Studio nah ini tinggal diklik saja download Android Studio kemudian pilih Agri download Android Studio for Windows ya kalau ini Anda punya menggunakan Windows ya kalau Linux mungkin pakai Linux atau memakai Mac OS pakai Mac OS Windows ya biasanya kita pakai Windows ya kita download for Windows eh tunggu sampai downloadnya selesai nanti kita lanjutkan untuk install Hai nah sekarang Android studinya sudah selesai didownload Anda tinggal klik disini atau anda ke podernya kalau mau coba tanda tinggal klik saja di sini ya klik hai 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 nah ini tinggal kalau Anda ingin menggunakan emulator ya kalau spek PC Anda mampu ya saya rasa enggak jadi masalah ya Hai di sini aja Oh ya mungkin sebelumnya kalau untuk spek PC itu paling tidak Anda menguang menggunakan prosesor yang sudah Core ya Core Core 2 2 minimal ya Core i3 dan seterusnya itu lebih bagus ya di atas Core i5 apaan atau apalagi kalau menggunakan Core i7 ya memori minimal 4 4 GB ya 4 GB ya rekomendasinya sekarang sih sudah menggunakan paling tidak 16 GB ya untuk memori nya kemudian paling VGA sebaiknya VGA yang 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 apa namanya sudah sudah bagus ya untuk sementara sih kalau untuk rek apa namanya spek terendahnya VGA biasa juga masalah ya yang terpenting eh memori 4GB prosesor paling tidak Core ya Core Core 2 Duo atau ya paling rendah ya mungkin kalau speknya rendah Anda tidak perlu menginstal Android studio Android virtual device-nya ya yang penting Android studio nya saja kalau merasa spek PC nya tinggi enggak apa-apa ya Anda biarkan saja ini tinggal next saja kemudian ini tempat folder instalasinya silahkan kalau mau diubah dirubah dirubah kalau mau default Linux saja ini just start menu folder Linux install aja ya kalau Anda tidak ingin ada shortcut ya ini checkmark tapi kalau Anda tetap secara default install saja oke tunggu sampai selesai untuk proses instalasi Android studio kalau ingin lihat detailnya kemudian kita finish ya start Android ya kalau spek Anda bagus cepat ya untuk proses instalasi kemudian kalau saya menggunakan spek Core i5 ya memori 8gb kalau ini kita sudah punya settingan boleh Anda cari tapi kalau kalau tidak ada mungkin baru ya oke aja don't input setting oke Hai tampilan awal Android studio hai 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 Hani dari seri kalau Anda ingin send music boleh silahkan kalau tidak kalau tidak menghiburkan anda mau pakai ini boleh ya his Allah Hai 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 iya ini welcome to setup set up your development improvement for Android studio ini anda tinggal next saja kemudian kalau to set up untuk install the most common setting ini untuk regenerate dari banyak user next saja untuk user base nya anda bisa pilih gelap atau like terserah ya mungkin saya akan coba yang gelap biar lebih nyaman dalam programming ini nah ini apa namanya stk-stk komponen yang apa namanya yang yang sudah yang perlu di download oke i finish aja jadi nanti mungkin dia akan download dulu oke ya ini downloading dulu ya ini kita lihat nah ini dia sedang proses download lagi ya kalau tadi baru Android Studio nya saja yang di download ini stk-stk komponen pun harus perlu di download juga ya jadi pada saat selesai install ini baru dibuka anda tetap harus terkoneksi dengan internet ya terima kasih 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 oke selesai ya untuk komponen 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 isinya kita di download kita klik finish nah kita persiapan masuk ke Android studio ini sudah masuk ke Android studio nya Anda tinggal klik start new Android Studio project untuk pertama kalinya kita lihat nah ini biasanya sih yang ada pilihan choose your project template nya ya mau yang pakai mana misalkan kita pakai yang MPD activity misalkan ya click next kemudian nama aplikasinya misalkan hello word misalkan ya untuk pertama kali kita hello word biasanya kan ya oke jangan lupa language nya kalau language nya kotlin Anda mesti belajar dulu kotlin ya untuk sementara kita pakai java ya jadi java karena ini yang sudah saya pelajari untuk kotlin belum nih ya nanti sudah saat anda sendiri bisa untuk mempelajari kotlin ya ini untuk minimum API level ya jadi anda bisa menggunakan minimum kalau sekarang kan sudah Android 10 via Q pie oreo ini paling paling rendah disini ice cream sandit boleh ya anda pakai yang paling rendahnya kemudian oke kita klik finish ya yang penting tadi dirubah ke java ya karena kita akan menggunakan bahasa pengelolaannya menggunakan java kita tunggu ya kita tunggu ya proses untuk membuka halaman utama IDE dari Android Studio oke kita lihat nah ini sudah terbuka ini sudah muncul ya Android kemudian ini ada apa namanya file-file dari project hello word yang kita buat tadi ya oke ini ada beberapa folder folder up gradle ya dan ada gradle script ya ini untuk jadi secara dasar sih ada beberapa folder ya dasarnya ada dua folder ya folder untuk project kemudian ada gradle script ya kemudian di dalam hello word di dalam project kita itu ada tiga folder ada dot idea ya kemudian ada up ya kemudian ada gradle ya oke lah ini nanti kita belajar lebih lanjut untuk apa namanya menggunakan aplikasi Android ini oke sampai jumpa di lain waktu ya jangan lupa untuk subscribe ya di channel ini kemudian like ya dan share kepada teman-teman anda terimakasih